selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 ijarah menikmati ijarah karena dan menikmati menikmati solat itu kan memang memang dinilai dinilai selamat menikmati jadi menikmati menikmati ijarah dan menikmati menikmati Setengah hari ya dengan hitungnya sehari ya Sehari semalam Kalau rata-rata di hotel itu 12 jam Ada juga yang 6 jam Kalau kan 6 jam 200 ribu misalkan Ya berarti saya butuh istirahat Sampai sore misalkan Dari pagi sampai sore Ya berarti 12 jam Berarti 300 kali 2 Ini berarti bisa Dilihat dengan uang Kemudian orang kerja Tadi ya orang kerja Misalkan di tempat kita Disuruh Apa namanya Membangun Depan misalkan Atau membangun dapur Atau membangun Atap Atau apa gitu Atau ngecat atau apa Maka itu bisa dinilai Manfaatnya bisa dinilai dengan Atau umumnya ini berapa nih Orang ngecat ini sehari berapa Orang tukang patuh ini sehari berapa Seperti itu jadi Nanti Apa namanya Bisa dihitung lah Dinilai dengan Dengan harta Semacam itu Kemudian kalau Dijontohkan oleh para ulama Yang Yang Apa namanya Tidak bisa dinilai dengan harta Itu Orang Disewa untuk Apa namanya Kalimat 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 jual beli Kalimat jual beli Nah ini Mungkin kalau Apa namanya Kalimat jual beli Pada zaman dulu ya Hanya Apa namanya Menyampaikan saja Misalkan Ini Ada Buku bagus Apa namanya Harganya Waktu Dan keahlian Maka ya Orang yang Apa namanya Disewa untuk itu Ya bisa Atau berhak Mendapatkan Mendapatkan Upah Contohnya Di radio Di tv Itu kan kalimat Itu Promosi Itu Itu kan Butuh keahlian Butuh direkam Butuh ini Kemudian Juga milih Yang suara nadanya Bisa tinggi Rendahnya pas Sesuai Kemudian Suara sedih Suara senang Suara apa Itu kan Itu kan Perlu keahlian Perlu Waktu juga Kan Kadang diulang-ulang Seperti itu Maka itu ya Kita sewa Untuk itu Tidak masalah Artinya Bisa Dinilai Dengan Dengan harga Dinilai dengan harga Tertentu Maka Ya Biasanya Di Suatu daerah Dengan daerah lain Itu akan berbeda-beda Tentang apakah ini Bisa dinilai Atau tidak Karena ada suatu daerah Itu yang biasa Kotong royong Jadi Biasa kotong royong Melakukan sesuatu Banyak Tapi itu Akhirnya jadi Tolong-melong Dengan kebiasaan Dan di kampung itu Kalau orang disewa Untuk hal itu Kayak Kayak Apa ya Tidak umum lah Disewa untuk Untuk hal itu Maka Biasa kotong royong Biasa Sama-sama Misalkan Walaupun di tempat lain Mungkin Itu adalah Apa namanya Suatu yang bisa dinilai Ya tapi Kalau disitu Mau dinilai Juga Tidak masalah Tapi biasanya Di masyarakat Akan jadi Apa namanya Ya namanya Masyarakat Ada norma-norma Tertentu di masyarakat Yang terkadang Di sini Begitu saja kan Umumnya kotong royong Itu tidak Tidak diberi upah Seperti zaman dulu Zaman dulu itu Di kampung kita Orang Bikin rumah Orang Apa namanya Pindah rumah Dan seterusnya Itu namanya Sambatan Sambatan Itu Kotong royong Jadi Apa namanya Ya Yang punya rumah Nyiapin makan Apa gitu Tenaga-tenaganya Dari tetangga-tetangga itu Tidak saya memahamnya Dulu tapi Artinya tidak pakai Ijaroh Tidak pakai upah Zaman dulu sekali Kemarin-kemarin Ada Sekarang ini Masih ada Tapi jarang sekali Itu hanya beberapa orang Yang mungkin Secara finansial Kurang gitu ya Sehingga dia Sambatan Atau apa Tapi secara umum Sekarang sudah Jarang Orang kotong royong Sambatan Begitu Kecuali untuk Fasilitas umum ya Kalau pribadi Sekarang sudah Orang yang Mau bangun rumah Ya harus Harus punya Apa namanya Kesiapan Untuk Untuk Bayar Itu ya Ini Pertama Harus Mutakowimah Atau Mokowimah Bisa Bisa dinilai Dengan Uang Dinilai Dengan harta Ya biasanya Orang itu Menilai dengan Jumlah Waktunya Kemudian juga Ada yang dinilai Dengan Keahliannya Kemudian Ada yang dinilai Dengan Mungkin Hasil Manfaatnya Manfaatnya Seperti apa Dan Seberapa Besar Biasanya Nilain Semacam Itu Maka Orang Banyak Yang Apa namanya Membersoalkan Katanya Ini kerjanya Cuma duduk Di kantor Katanya Mencet-pencet Tombol Gitu Apa Ketikan Apa Mencet-pencet Tombol Upahnya Lebih besar Dari yang Tenaganya Diperas Dari pagi Sampai Sore Tenaganya Habis-habisan Itu Dapatnya Tidak ada Separuhnya Tidak ada Seperapatnya Bahkan Dari yang Hanya duduk Di kantor Ada yang Tuman Tanda tangan Jadi Apa Namanya Ijarah Tadi Upah Tadi Dinilai Tidak hanya Karena tenaga Saja Tapi juga Karena pikiran Ya kan Keahlian Jadi Coba yang tadi Tenaganya besar Suruh duduk di kantor Ngerjain itu Bisa enggak Belum tentu bisa Membuat laporan Keuangan Akuntansi Bisa enggak Kemudian dia Menentukan kebijakan Kebijakan Bisa apa tidak Maka Jadi yang dinilai Bukan Bukan Hanya tenaga Memang tenaga Dinilai juga Tetapi beda dengan Dinilai pikirannya Dinilai Keahlianya Juga dinilai Keilmuannya Semacam itu Nah ini Maka Kaonuha Mutakowimah Atau Mukowamah Bisa Dinilai dengan Arta Atau bisa dinilai Dengan Dengan uang Berapa nilainya Per jam berapa Atau Per Kegiatan berapa Atau Per pekerjaan berapa Permanfaat berapa Itu bisa dinilai Kalau Ojek Per kilometer Berapa Ada nilainya Di bawah dari sini Kesana Oh ini jauhnya Tiga kilo Berarti Sekian bayarnya Oh ini jauhnya Sepuluh kilo Sekian bayarnya Itu kurang lebihnya Yang pertama adalah Kaonuha Mutakowimah Insyaallah Nanti kita lanjutkan Setelah yang satu Baik Terima kasih Wujud atas Pembaharan materinya Di sesi pertama kali ini Sahabatku Kita akan Jendatang lebih dulu Kemudian akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Allah Bersama Muhammad Untuk Anda Untuk Anda tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dibantar Luaskan Dari kompleks Lembaga Pengamaran Da'wah Al-Bah Jaisen Dan Sumber Cirebon Terima kasih Sahabat Kuntung Anda Yang masih Bersama kami Baik Anda Yang saat ini Sini menerakan Lali audio Frequency Audio Streaming Atau Live Streaming Di Facebook Radio Kucirbon Di sesi kali ini Sahabatku Kita langsung Untuk melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Allah Ustaz Muhammad Sehu Baik saya dapat Untuk melanjutkan Baterinya Terima kasih Yang Irfan Dan juga Bersama-bersama Di mana pun Anda Semoga Rahmatullah S.W.T Senang Tuhan Tuhan Kepada kita Semua Amin Amin Kita lanjutkan Syarat Manfaat Yang pertama Bisa dinilai Dengan Harta Kemudian Kau Nuhan Maklumatan Harus Jelas Berapa Upahnya Kalau Upahnya Tidak Jelas Maka Ijarahnya Tidak Sah Kalau Upahnya Tidak Jelas Ijarahnya Tidak Sah Dan mungkin Akan Dimasukkan Ke Akat Lain Jika Syarat-syaratnya Memenuhi Dengan Akat Lain Karena Ijarah itu Sendiri Ya Tumbuhan utamanya Adalah Ujroh itu Harus Jelas Kemudian Manfaatnya Juga Jelas Yang Menjadikan Suatu Manfaat Itu Jelas Bisa Secara Fisik Kelihatan Manfaatnya Dari suatu Misalkan Kendaraan Ini Kendaraannya Bisa D Nyalakan Kemudian Bisa Dinaiki Sampai Sekian Kilo Masih Kuat Dan seterusnya Kemudian Manfaat Tersebut Dilihat Dari Dari Bentuk Fisiknya Tadi Kemudian Kodron Kadarnya Kemudian Wasifatan Dan sifatnya Kalau Tidak Diketahui Bentuk Fisiknya Tidak Diketahui Kadarnya Berapa Kemudian Sifatnya Seperti Apa Maka Tidak Tidak Sah Diketahui Misalkan Kalau Mau Nyewa Mobil Mana Mobil Seperti Apa Nanti Baru Apa Namanya Manfaatnya Jelas Kalau Mau Nyewa Orang Kerja Misalkan Ya Orangnya Seperti Apa Yang Mau Kerja Kerja Sebagai Security Misalkan Satpam Seperti Apa Orangnya Jangan Sampai Nanti Dijadikan Satpam Tapi Ternyata Orangnya Sering Sakit Tidak Kuat Jaga Malam Dan seterusnya Kalau Memang Nanti Diputuhnya Untuk Malam Maka Harus Maklumatan Diketahui Ya Setidaknya Diketahui Fisiknya Seperti apa Bentuknya Seperti apa Atau Yang menjadi Tempat Manfaat Tersebut Jadi Kalau Kalau Manfaatnya Kan Mungkin Tidak Kelihatan Karena Manfaat itu Kan Baru Kelihatan Kalau Di Apa Namanya Objek Yang Dimanfaatkan Itu Objek Yang Dimanfaatkan Tapi Kalau Manfaatnya Kan Sesuatu Yang Mungkin Tidak Kelihatan Misalkan Dari Sini Ke Pasar Itu Kan Manfaat Yang Tidak Kelihatan Dari Sini Ke Pasar Tidak Bisa Kelihatan Tapi Maksudnya Adalah Objek Yang Akan Memberikan Manfaat Kepada Kita Misalkan Dari Sini Ke Pasar Berarti Orang Yang Nyupir Sama Kendaraannya Apa Roda Dua Apa Roda Tiga Nah Itu Menjadi Mahalul Manfaat Atau Objek Yang Disitu Ada Manfaatnya Jadi Harus Diketahui Misalkan Contohnya Lagi Adalah Manfaat Lahan Pertanian Itu kan Manfaatnya Untuk Ditanam Kita Harus Tahu Dulu Mana Lahan Pertanian Yang Akan Saya Sewa Karena Kalau Tidak Diketahui Maka Bisa Kita Nanam Di Lahannya Orang Lain Itu Pokoknya Di Desa Sana Yang Mana Nggak Diketahui Maka Harus Diketahui Yang Mana Di Desa Sana Sebelah Sini Dari Pocok Itu Yang Ada Pohon Sampai Sana Sebelah Sana Sampai Sekian Puluh Meter Itu Ada Tandanya Tandanya Itu Nah Ini Kau Nuha Maklumatan Itu Harus Diketahui Manfaat Tersebut Diketahui Tapi Kalau Majuhulatan Manfaatnya Majuhul Tidak Diketahui Berarti Maksudnya Adalah Tempat Manfaatnya Itu Tidak Diketahui Maka Tidak Tidak Sah Termasuk Juga Kalau Masih Mubaham Mubaham Itu Belum Ditentukan Yang Mana Misalkan Apa Namanya Orang Menyewakan Salah Satu Dari Dua Mobilnya Ini Saya Sewakan Salah Satunya Salah Satunya Yang Mana Tidak Jelas Harus Dijelaskan Salah Satunya Yang Mana Yang Merah Yang Biru Misalkan Ya ini Saya Sewakan Yang Merah Sudah Berarti Yang Disewa Yang Merah Maklumatan Nah Mobil itu Nanti Dimanfaatkan Dinaikin Kemana Kemana Maka Yang Diketahui Mobilnya Itu Mahalul Manfaatnya Wakaunuha Maklumatan Manfaatnya Harus Diketahui Dengan Mengetahui Mahalul Manfaat Atau Objek Yang Dimanfaatkan Kalau Mempekerjakan Orang Berarti Orangnya Yang Kita Harus Ketahui Kalau Menyewa Mobil Berarti Mobilnya Harus Kita Ketahui Kalau Mau Apa Namanya Misalkan Menyewa Rumah Rumah Yang Kita Ketahui Seperti Itu Wakaunuha Maklumatan Wakaunuha Magduratat Tasalum Bisa Diserah Terimakan Gampangnya Gitu Bisa Diserah Terimakan Manfaat Tersebut Baik Secara Hisan Ataupun Secara Syaraan Secara Hisan Itu Secara Nyata Materi Memang Bisa Diserah Terimakan Tetapi Juga Secara Syaraan Itu Harus Bisa Diserah Terimakan Contohnya Apa Yang Tidak Bisa Diserah Terimakan Secara Hisan Itu Misalkan Saya Punya Motor Hilang Misalkan Motor Hilang Gak 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 Misalkan Contoh Saja Semoga Gak Terjadi Misalkan Kemudian Saya Keng Irfan Ini Saya Ingin Nyewakan Motor Oh Ya Bisa Masya Allah Saya Butuh Motor Ini Sehari Berapa Sehari Yang Gak Usah Mahal Mahal Gak Irfan 20.000 Saja Gak Irfan Butuh Berapa Hari Oh Ya Saya Butuh Selama Ini Sampai 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 Motor Sampai Sampai Dua Dua Bulan Ini Ya Sudah 20.000 Kali Dua Bulan Kali 60 Hari Berarti Berapa Ini 1.200.000 Oh Ya 1.200.000 Ya Boleh Misalkan Ini Nah Motornya Mana Motornya Gak Ada Kan Gak Bisa Diserah Terimakan Atau Tidak Hilang Misalkan Digosop Ya Gang Irfan Motornya Ada Tapi Sedang Digosop Itu Fulan Misalkan Antum Ambil Sendiri Sana Kamu Saja Udah Disewa Nah Ini Kan Gak Bisa Diserah Terimakan Karena Sedang Digosop Bingung Cara Ngambilnya Gimana Atau Secara Syariat Tidak Bisa Diserah Terimakan Misalkan Contohnya Orang Dulu Adalah Menyewakan Apa Namanya Seseorang Yang Sedang Hate Untuk Membersihkan Masjid Maka Tidak Bisa Karena Dia Tidak Bisa Masuk Akat Sewanya Membersihkan Masjid Dianya Hate Tidak Bisa Kan Dari Luar Pake Tongkat Yang Panjang Kerepotan Maka Itu Tidak Bisa Diserah Terimakan Walaupun Secara Fisik Bisa Dia Bisa Masuk Masjid Bersih Bersih Apa Tapi Secara Saran Tidak Boleh Orang Head Masuk Masjid Termasuk Juga Yang Tidak Bisa Diserah Terimakan Adalah Seorang Perempuan Menyewakan Dirinya Itu Secara Syariat Kan Tidak Boleh Namanya Zina Udahlah Sekali Itu Seratus Ribu Misalkan Tapi Tidak Bisa Diserah Terimakan Karena Apa Karena Secara Syariat Itu Tidak Tidak Sah Nanti Manfaatnya Itu Haram Nanti Ada Ini Manfaatnya Adalah Haram Tidak Bisa Diserah Terimakan Walaupun Mungkin Secara Fisik Secara Ini Bisa Diserah Terimakan Tapi Itu Adalah Tidak Boleh Karena Secara Syariat Dilarang Tidak Boleh Tidak Bisa Diserah Terimakan Kemudian Ini Tentang Yang Ke Apa Namanya Yang Ke Empat Ini Adalah Bahwa Manfaat Ini Harus Berada Di Bawah Penguasaan Orang Yang Nyewa Manfaat Ini Harus Di Bawah Penguasaan Orang Yang Nyewa Dan Manfaat Itu Kembali Kepada Orang Yang Menyewa Kembali Kepada Orang Yang Menyewa Jadi Bukan Kepada Orang Yang Menyewakan Kok Bisa Kembali Kepada Orang Yang Menyewakan Harusnya Kembali Kepada Orang Yang Menyewa Ini Nanti Perlu Dibahas Lebih Panjang Lebih Jelas Setelah Satu Insya Baik Terima kasih Pembaparan Materinya Di Sesehat Ini Dan Sahabat Kita Akan Jedak Terlebih Dulu Irfan Informasikan Juga Di Sesi Selanjutnya Nanti Ada Sesi Tanya Jawab Sahabat Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bisa 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 Diserah Terimakan Secara Syari Karena Secara Hisi Ataupun Secara Syari Karena Kalau Diserah Terimakan Maka Seom Tidak Sah Kemudian Wakaun Nuhah Wakiat Lil Mustajir Manfaat Tersebut Harus Apa Namanya Memang Nanti Menjadi Apa Kembali Kembalinya Atau Manfaatnya Itu Kembalinya Kepada Kepada Orang Yang Menyewa Bukan Orang Yang Yang Disewa Maka Untuk Syarat Yang Ini Kalau Ada Ibadah Yang Tidak Bisa Dibadalkan Atau Ibadah Yang Tidak Bisa Digantikan Oleh Orang Lain Yang Harus Dia Melaksanakan Tidak Bisa Menyewa Orang Untuk Melakukan Ibadah Tersebut Contohnya Solat Misalkan Solat Tuhan 8 Rokaat Untuk Saya Kan Tidak Bisa Orang Lain Solat Tuhan Untuk Kita Tidak Bisa Sedangkan Saya Sendiri Kalau Misalkan Solat Tidak Bisa Berdiri Tinggal Duduk Atau Kalau Sunnah Puli Sambil Duduk Dan Itu Tidak Bisa Digantikan Karena Niatnya Ada Pada Orang Yang Mengerjakan Dan Itu Kembali Kepada Orang Yang Mengerjakan Sehingga Ketika Saya Sewa Kang Irfan Selat Duhat 8 Rokaat Maka Kang Irfan Ketika Solat Duhat 8 Rokaat Jadi Miliknya Kang Irfan Manfaatnya Itu Pahala Pahalanya Jadi Milik Kang Irfan Selat Duhat 8 Rokaat Tidak Bisa Digantikan Ini Ibadah Yang Tidak Bisa Digantikan Atau Solat Solat Yang Lailah Solat Sunnah Solat Wajib Itu Tidak Bisa Digantikan Posisi Di Dalam Melaksanakannya Karena Ibadahnya Akan Menjadi Milik Orang Yang Mengerjakan Kalau Ibadah Tapi Bisa Digantikan Atau Boleh Dikerjakan Oleh Orang Lain Tapi Pahalanya Untuk Kita Untuk Orang Yang Menyewa Itu Contohnya Adalah Haji Orang Haji Ketika Dia Berhaji Dan Contohnya Ada Dalam Riwayat Maka Dia Boleh Berhaji Untuk Orang Lain Untuk Orang Tuanya Untuk Apa Siapa Lagi Kakeknya Dan seterusnya Neneknya Tapi Dengan Syarat-syarat Dan ketentuan Yang Berlaku Maka Kalau Yang Semacam Ini Berarti Bisa Dia Disewa Misalkan Ini Kan Misalkan Ada Orang Tua Sudah Meninggal Belum Haji Kita Berharap Bisa Dihajikan Oleh Apa Namanya Bertugas Haji Yang Sudah Polak-polak Haji Maka Kita Ijaroh Kepada Orang Ini Untuk Membadalkan Haji Orang Tua Saya Atau Ibu Saya Yang Sudah Meninggal Dunia Maka Ini Menjadi Sah Ijaroh Jadi Orang Yang Membadalkan Haji Tadi Dia Memang Sudah Pernah Haji Kemudian Dia Perangkat Lagi Haji Tahun Ini Dan Dia Niatkan Hajinya Untuk Ibu Saya Haji Badal Jadi Badal Haji Ini Tidak Selalu Dari Ahli Waris Atau Dari Keturunannya Yang Mengerjakan Boleh Yang Mengerjakan Adalah Orang Lain Bahkan Boleh Dengan Disewa Tadi Badal Haji Seperti Yang Kita Ketahui Sekarang Ada Badal Haji Bahkan Lebih Murah Kalau Kita Haji Sendiri Berangkat Biayanya Banyak Sekali Tapi Kalau Dibadalkan Haji Maka Biayanya Murah Karena Biasanya Badal Haji Itu Orangnya Memang Dia Setiap Tahun Berangkat Haji Misalkan Karena Dia Pengurus Karena Dia Apa Karena Dia Mungkin Apa Namanya Jadi Pengurus Pengurus Haji Pengurus Urusan Haji Maka Dia Memang Sudah Ya Akan Berhaji Terus Sehingga Haji Yang Sekarang Ini Bisa Berdalkan Fulahan Siang Berdalkan Fulahan Dan Seterusnya Ini Maka Boleh Icaroh Untuk Itu Ada Pun Yang Lain Ada Pun Yang Lain Itu Apa Namanya Ada Pun Yang Lain Selain Ibadah Itu Rata Rata Apa Namanya Manfaatnya Bisa Dimanfaatkan Oleh Mustajir Kemudian Kalau Manfaat Itu Untuk Orang Lain Seperti Misalkan Saya Nyewa Rumah Untuk Dipakai Oleh Karyawan Saya Bukan Saya Tapi Ini Kembali Lagi Untuk Karyawan Itu Berarti Karyawan Ini Dia Kerja Kepada Saya Ya Masih Ada Kaitan Kaitannya Juga Bagaimana Kalau Tidak Ada Kaitannya Dia Memang Nyiap Untuk Orang Siapa Saja Ya Ada Kaitannya Dia Dapat Pahala Yang Nyewakan Rumah Itu Misalkan Nyiapkan Untuk Orang Orang Yang Tidak Punya Rumah Misalkan Yang Lewat Semacam Itu Intinya Ini Untuk Hal-hal Yang Tidak Tidak Bisa Diwakilkan Tidak Bisa Dikantikan Maka Dia Tidak Boleh Dilakukan Akat Sewa Contohnya Ibadah Yang Tidak Bisa Diwakilkan Tidak Layak Baluni Apa Tidak Bisa Digantikan Oleh Orang Lain Maka Tidak Boleh Disewakan Yang Berikutnya Adalah Wakonuha Gheromutadominatin Gheromutadominati Istifa Istifa A Ainin Kostan Di dalam Manfaat ini Di antara Manfaat dari Apa Namanya Ijaroh tersebut Itu Tidak Menjadikan Dalam Ijaroh ini Orang tersebut Mendapatkan Bentuk Fisiknya Istifa A Ainin Kostan Yang memang Dituju Dari Istifa Ainin Nah ini Contohnya Seperti Apa Istifa Ainin Mengambil Kemanfaat Dari Barangnya Dari Barangnya Misalkan Saya Nyewa Kebun Ini Kan ada Pohon Mangganya Ada Lima Saya Sewa Pohon Mangga Disewa Untuk Apa Untuk Mendapatkan Buahnya Jadi Ya memang Pohon itu Yang dimaksud Adalah Untuk Mendapatkan Panen Buahnya Nah Kenapa Ini Pohon Disewa Untuk Mendapatkan Buahnya Berarti Manfaatnya Itu Nanti Justru Buahnya Yang Akan Dia Ambil Maka Berarti Istifa Ainin Barang Bentuk Barang Bukan Manfaat Bentuk Barang Ya harusnya Kalau nyewa Pohon Ini Untuk Apa Untuk Diiket Ayunan Misalkan Ya itu kan Manfaatnya Saja Atau Nyewa Pohon Ini Untuk Apa Untuk Kita Apa Namanya Jadikan View Pemandangan Misalkan View Pemandangan Jadi Ini Disewa Manfaatnya Apa Untuk Pemandangan Atau Saya Sewa Kebon Ini Pohon Pohon Ini Untuk Apa Untuk Gemah Di bawahnya Ya kan Gemah Apa Misalkan Selama Satu Pekan Misalkan Maka Itu Manfaatnya Doang Tapi Kalau Disewa Kebon Pohon Pohon Untuk Mengambil Buahnya Berarti Itu Istifa Ainin Yang Dihasilkan Bukan Manfaatnya Tapi Yang Dihasilkan Adalah Bentuk Fisik Barangnya Maka Itu Tidak Bila Tidak Bisa Tidak Bulu Lantas Bagaimana Dengan Orang Nyewa Perempuan Yang Untuk Menyusui Bayi Itu Kan Dipayar Juga Dia Nyusui Sedangkan Manfaatnya Itu Berupa Ainin Atau Materi Yaitu Air Susunya Kalau Yang Ini Apa Namanya Tidak Secara Apa Namanya Langsung Menyewa Hanya Untuk Air Susunya Itu Tetapi Dia Menyewa Untuk Dirawat Untuk Apa Namanya Apa Namanya Diberikan Diberikan Ininya Diberikan Apa Namanya Kan Namanya Anak Kasih sayang Seorang Ibu Kemudian Biasanya Dibawa ke Daerah-daerah Yang Sejuk Yang Enak Sehingga Anaknya Sehat Termasuk Menyusui Menyusui Itu Kalau Tidak Seperti Itu Maka Seharusnya Akatnya Itu Adalah Bukan Akat Ijaroh Tapi Akat Jual Beli Seperti Tadi Dapat Buah Buahan Akatnya Jual Beli Harusnya Jadi Nanti Ini Saya Beli Buahnya Sekilo Berapa Misalkan Kebun Itu Ada Kebun Mangga Ada Pohon Pohon Mangga Yang Mana Kalau Panen Nanti Sampai Satu ton Sekilonya Berapa Jadi Jual Beli Bukan Saya Menyewa Kebun Nanti Selama Satu Tahun Berbuah Sampai Tiga Kali Yang Diambil Buahnya Berarti Kapan Jual Belinya Nunggu Ada Buahnya Kalau Belum Ada Buahnya Dibeli Misalkan Apa Yang Dibeli Ini Kebun Ini Saya Beli Buahnya Mana Belum Ada Buahnya Iya Kan Nanti Berbuah Saya Beli Aja Ini Misalkan 10 Juta Satu Kebun Yang Nggak Tahu Nanti Hasilnya Berapa Semacam Itu Maka Disitu Tidak Bisa Kalau Pakai Akat Ijaroh Tapi Nanti Dia Mutandominah Istifa Ainin Kos Dan Akan Mendapatkan Barang Bentuk Fisik Secara Maksud Memang Yang dituju Adalah Barang Fisik Tersebut Berbeda Dengan Tadi Yang Menyusui Dikatakan Oleh Para Ulama Menyusui Itu Yang Dimaksud Adalah Merawat Bayinya Merawat Bayinya Sekalian Disusui Maka Dia Tidak Kos Dan Tapi Tabaan Tabaan Itu Mengikuti Saja Dengan Agaknya Dia Merawat Bayi Bayi Tersebut Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Terima kasih Di sesi selanjutnya Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Untuk Anda Yang ingin Bertanya Langsung Kepada Al-Ustaz Anda Bisa Melalui Lainan Telepon 085-284-700 147 Atau Bisa Juga Di SMS Dan Whatsapp 081-321-461-079 Kita akan kembali Setelah yang satu ini Radio Yuku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengamangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Ciremon Anda Masih bersama Kami Sahabat Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Irfan Informasikan Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Al-Ustaz Muhammad Anda bisa Bertanya Melalui Layanan Telepon Di 085-284-700 147 Atau Di SMS Dan Whatsapp 081-321-461-079 Baik Sudah ada Beberapa Pertanyaan Yang masuk Irfan Bacakan Langsung Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Allahumma Suli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Assalamualaikum Assalamualaikum Masyidat Mau mempertanya Mohon maaf Diluar tema Dari Hamba Allah Di Majalengka Ada Kebun Strawberry Yang dibuka Untuk Umum Yang Jika Membayar Sejumlah Tertentu Ketika Kita Akan Masuk Maka Bisa Makan Sebuasnya Namun Jika kita Ingin Membawa Pulang Buahnya Maka Harus Ditimbang Dulu Buahnya Kemudian Membayar Lagi Sejumlah Tertentu Bagaimana Hukumnya Terima kasih Kepada Hamba Allah Yang Sudah Bertanya Dan ini Sekarang Banyak sekali Bukan hanya Strawberry Ada juga Durian Ada juga Apple Ada juga Kalau Mangga Jarang Karena Mangga Biasanya Kalau masih Di pohon Belum Matang Belum Masak Kemudian Ada juga Blimbing Kemudian Apalagi Ada Strawberry Banyak Bagaimana Ini Hukum Yang Semacam Ini Masuk Bayar Kemudian Makan Terserah Tapi Kalau Mau Pulang Bawa Ya Bayar Lagi Ditimbang Ada Pun Biaya Masuk Paling Mudah Itu Bukan Diakatkan Dengan Stroberinya Tapi Diakatkan Sebagai Ya Sewa Masuk Ke Kebun Itu Ya kan Orang Kan Itu Kebun Milik Pribadi Milik Seseorang Orang Yang ingin Masuk Kebun Tersebut Ya Harus Bayar Jadi Dia Berada Di Kebun Lihat Lihat Stroberi Ke sana Kemari Luas Banyak Stroberinya Kemudian Dia Senang Dengan Sensasi Metik Sendiri Berarti Dia Menghitung Untuk Sewa Berada Di Kebun Tersebut Nah Itu Mau Dikaitkan Dengan Apa Dengan Waktu Misalkan Selama Disitu Satu Hari Misalkan Berarti Seratus Ribu Misalkan Masuk Seratus Ribu Satu Hari Terserah Mau Di Dalam Situ Dua Jam Atau Di Dalam Situ Satu Jam Yang Penting Masuk Sekian Atau Per Jam Masuk Kebun Sini Stroberi Ini Satu Jam Lima Lima Rp Misalkan Ya Kalau Berarti Disitu Selama Dua Jam Ya Seratus Ribu Nah Itu Berarti Yang Disewa Manfaatnya Apa Manfaatnya Adalah Masuk Kebun Orang Dia Masuk Di Dalam Kebun Itu Sudah Ngambil Manfaat Karena Kebun Itu Milik Orang Untuk Masuk Dia Harus Bayar Dan Disitu Nanti Ada Pemandangan Pemandangan Bisa Ngambil Foto Metik Stroberi Ya Itu Manfaatnya Adalah Masuk Ke Kebun Orang Itu Kemudian Bagaimana Dengan Stroberinya Maka Pemilik Kebun Tinggal Menyatakan Stroberinya Ini Adalah Hibah Atau Dia Atau Apa Ya Ibah Diberikan Secara Gratis Cuma Cuma Kalau Mau Dimakan Silahkan Situ Berarti Itu Kayak Disuguh Orang Masuk Ke Kebun Nyewa Kan Di Kebun Itu Kemudian Dikasih Suguhan Suguhannya Berapa Ya Suguhannya Terserah Yang Yang Mau Makan Disitu Seperti Kita Apa Namanya Datang Ke Orang Hacatan Suguhannya Makan Sebisanya Tapi Kalau Mau Bawa Pulang Tidak Boleh Karena Itu Adalah Suguhan Jadi Ini Boleh Dimakan Disini Silahkan Tapi Jangan Dibawa Pulang Seperti Itu Nah Kalau Mau Dibawa Pulang Ya Dia Metik 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 Nyari Yang Sudah Matang Ya Nanti Beli Dibayar Di Kilo Berapa Oh Ternyata Sekilo Sekilo Berapa Maka Bayar Lagi Jadi Akatnya Adalah Untuk Ongkos Masuk Saja Di Kebun Tersebut Dia Menikmati Sensasi Berada Di Kebun Strawberry Pemandangan Pemandangan Yang Indah Kemudian Dia Senang Biasanya Kan Di Kebun Kebun Luas Biasanya Kemudian Ada Tempat Tempat Duduk Enak Itu Kan Nah Itu Ya Nyewa Itu Saja Nyewa Kebun Itu Seperti Itu Nah Begitu Juga Untuk Sama Dengan Yang Tadi Kebun Apple Yang Juga Di Antaranya Tadi Ada Kebun Belimbing Ada Juga Mungkin Yang Ya Macem Macem Memang Yang Sering Itu Kebun Strawberry Kalau Ada Kebun Apple Juga Sering Itu Boleh Makan Terserah Sampai Durian Itu Juga Sering Di Beberapa Wilayah Itu Kebun Durian Luas Kebun Itu Kemudian Disitu Ada Tempat Tempat Duduk Ada Permainan Ada Apa Kemudian Ada Pohon Pohon Durian Yang Mana Biasanya Pas Musimnya Sudah Masak Jangan Salah Jangan Keliru Kalau Masuk kebun Durian Tidak Tau Yang Masak Yang Mana Asal Petik Saja Masih Mentah Tidak Bisa dimakan Maka Disitu Biasanya Ada Tukang Petik Ini Yang Sudah Masak Belum Pendurian Pendurian Juga Ada Makan Terserah Sampai Puas Tapi Biasanya Satu orang Satu Buah Durian Sudah Pusing Yang Makan Kebanyakan Jadi Semacam Itu Jadi Silahkan Diberikan Wawasan Kepada Para Pemilik Kebun Pada Pemilik Ini Yang Menggunakan Akat Semacam Itu Maka Akatnya Adalah Biaya Atau Sewa Masuk Sedangkan Buah-buahan Yang Ada Disitu Silahkan Dimakan Boleh Tapi Tidak Boleh Dibawa Pulang Jadi Harus Diakatkan Demikian Kemudian Setelah Diakatkan Boleh Dimakan Maka Ketika Akan Pulang Diharus Bayar Akatnya Baru Lagi Jual Beli Jual Beli Buah-buahan Tersebut Semacam Itu Kulang Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu A'lam Bis Terima kasih Semoga Mencerahkan Bagi Hamba Allah Yang Ada Majalengka Dan Masih Ada Pertanyaan Namun Karena Waktu Kita Sudah Berada Di Hujung Acara Ini Sudah Waktunya Untuk Menyampaikan Kesimpulan Dan Ditud Dengan Doa Kabarkan Terima kasih Irfan Dan Juga Berapa Dengar Radio Dimana Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senat Jatuh Terserah Bagi Kita Semua Alhamdulillah Kita Sampai Di Penghujung Acara Kesimpulan Dari Yang Kita Baca Hari Ini Bab Ijaroh Bahwa Ijaroh Itu Poin Utamanya Ada Pada Ujroh Dan Manfaat Manfaat Ini Ada Sarat Sarat Tidak Asal Semua Manfaat Bisa Di Ijaroh Kan Atau Bisa Disewakan Ada Manfaat Yang Boleh Disewakan Ada Manfaat Yang Tidak Bisa Disewakan Ada Manfaat Yang Tidak Salah Untuk Di Persewakan Pertama Manfaat Tersebut Bisa Dilai Dengan Uang Dengan Harta Kemudian Manfaat Tersebut Diketahui Paling Tidak Fisik Dari Objek Manfaat Yang Dimanfaatkan Kemudian Juga Harus Bisa Diserah Terimakan Secara Fisik Ataupun Secara Syarai Kemudian Juga Manfaat Tersebut Kembalinya Kepada Orang Yang Menyewa Ini Untuk Ibadah Yang Tidak Bisa Digantikan Maka Tidak Bisa Dicewakan Karena Orang Ibadah Tersebut Nanti Jatuhnya Untuk Diri Sendiri Bukan Untuk Orang Lain Kalau Ibadah Yang Bisa Digantikan Bisa Untuk Orang Yang Menyewa Ini Nantikan Ibadah Bisa Apa Pahalanya Bisa Diberikan Kepada Yang Dimaksud Oleh Orang Yang Menyewa Seperti Contohnya Haji Kemudian Yang Terakhir Adalah Kau Nuhal Kau Er Mutantum Bin Natin Istifah Ainin Kostan Sewa Menyewa Itu Adalah Hanya Untuk Mengambil Manfaat Bukan Untuk Mengambil Objek Yang Dimanfaatkan Kalau Nanti Disitu Untuk Mengambil Objek Yang Dimanfaatkan Maka Tidak Sah Seperti Nyewa Nyewa Itu Harus Manfaat Manfaat Yang Tidak Mengambil Fisiknya Tetapi Hanya Dimanfaatkan Saja Apa Yang Bisa Dimanfaatkan Dari Dari Barang Barang Tersebut Kurang Lebihnya Demikian Yang Kita Baca Hari Ini Semoga Ilmu Yang Bermanfaat Sehingga Bisa Mengamalkannya Dan Semoga Allah Memberikan Taufik Kepada Kita Semua Untuk Istiqomah 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 Hingga Meninggal Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Yaitu Menganggap Selama Mengucapkan Kelimat Agung La Ilaha Ilham Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilham Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilham Muhammad Rasulullah Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Salihah Wa alam Nabi Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Al-Fatiha Demikian Yang bisa saya sampaikan Apabila punya kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Baik Saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kelampuan Kepada kita semuanya Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin Amin Terima kasih Untuk Radio KU Network Yang sudah berilai acara Ekonomi Syariah pagi hari ini Pada Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio KU 92,4 FM Manjalengka Radio KU 104,7 FM Baltam Radio KU 1089 AM Bukur Radio KU 88,0 FM Kuburi Pontianak Radio KU 89,6 FM Purbalingga Radio KU 87,6 FM Baru Kaltim Radio KU 106,3 KC Gemar Tapura Dan Radio KU 93,6 AC Besar Dan terima kasih juga untuk sahabat kota Kebersamaannya Kita insya Allah akan bersuah kembali Di program Ekonomi Syariah Di Jumat yang akan datang Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan Yang belum terjawab sahabatku ya Dan kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa kabar dan majlis Subhanallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh